Mengingat cuaca yang ekstrim belakangan ini dan ombak laut yang cukup tinggi di Kabupaten Tanjung Jebu Barat Nah BPBD Tanjung Jebu Barat menghimbau kepada para nelayan supaya harus berhati-hati dan luas pada saat melaut Himbakan juga untuk kawan-kawan semuanya dari Bang Jack nih Supaya dimanapun aktivitas kita harus tetap hati-hati dan harus pakai safety Supaya terhindar dari hal yang tidak kita inginkan Bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack Pada akhir tahun ini cuaca ekstrim kerap terjadi terutama di Kabupaten Tanjung Jebu Barat Yang mana ini menjadi fokus utama oleh pihak BPBD Tanjung Jebu Barat terhadap para nelayan Para nelayan diminta untuk selalu waspada agar dapat meminimalisir terjadinya nelayan tenggelam Ketika sedang melaut Kabit kesiap siagaan dan sapras BPBD Tanjung Jebu Barat M. Isha mengatakan Bahwa sepanjang tahun 2022 ini kasus nelayan yang tenggelam justru menurun Diketahui hingga saat ini hanya terdapat dua kasus nelayan yang tenggelam Meski demikian BPBD Tanjung Jebu Barat tetap menghimbau nelayan untuk tetap lengkapi pelampung ketika sedang melaut Selain nelayan, nakoda kapal speedboot juga diminta untuk melengkapi APD ketika sedang membawa penumpang Untuk tahun ini, ya hasil dari rapat yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi melalui kabit kesiap siagaan Selain itu, pihak BPBD Tanjung Jebu Barat M. Isha menghimbau bahwa keadaan cuaca sangat ekstrem Itu terutama kompeten lain di pesisir perairan Sehingga diminta kepada para nelayan agar berhati-hati dalam dialangkan aktivitas area Selain itu, pihak BPBD Tanjung Jebu Barat juga menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai Untuk tetap waspada terhadap musibah longsor Surya Purniawan, Cek TV, melaporkan